Bahwa PSSI berterima kasih kepada Ketua DPR RI Mbak Puan yang akhirnya menandatangani surat untuk bisa diajukan kepada Presiden bahwa Tom dan Ragnar itu bisa dinaturalisasi atau bisa diambil, sumpah. Sehingga dengan kekuatan adat tangan ini, Presiden sudah bisa turun kepres. Karena masalah ini banyak menimbulkan polemik. Sejak kemarin itu, dari pagi, siang, terus saya dibombardir, dipertanyakan terus oleh teman-teman bagaimana nasib dari Tom, dari Ragnar. Karena mereka harus, kalau sudah diambil sumpah, mereka didaftarkan untuk masuk. Karena sudah ada paspor, mereka harus masuk di 23 pemain dan akhirnya harus dikit ke FIFA. Tapi karena kemarin tidak ada kepastian, mereka harus balik, jadi mereka tidak bisa bermain melawan Vietnam. Karena banyak yang menginginkan, termasuk saya sendiri, ingin melihat mereka tampil di Stadion GBK saat menjamu Vietnam tanggal 21 Maret yang akan datang. Dan akhirnya buyar harapan saya dan juga seluruh pecandus populasi nasional untuk melihat Tom Hai dan juga dengan Ragnar-Ragnar Mangun mengawali debut mereka. Dan saya pikir semua sudah selesai teman-teman ya, apa yang menjadi pertanyaan. Dan akhirnya Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI sudah menuntaskan tugasnya. Walaupun memang kalau bisa dilihat, wah ini banyak sekali memang. Mungkin sampai di cercaan dan macam-macam ya. Ketika Tom dan Ragnar ini harus kembali tanpa diambil, sumpah pasti. Saya pikir saya mengerti sekali dengan reaksi yang luar biasa. Emosional dari para pencinta sepak bola Indonesia yang menyayangkan hal ini bisa terjadi. Kut Cintayong ingin pemain yang ia miliki itu serba bisa. Serba bisa ini dalam arti kata bisa dimainkan di banyak posisi. Jika kita bedah 28 nama pemain yang dipanggil oleh Kut Cintayong untuk menghadapi Vietnam nanti, itu banyak sekali pemain yang serba bisa multi posisi di atas lapangan. Dan yang kedua, secara garis besar, Kut Cintayong katakan juga, ia sangat suka untuk menggunakan jasa-jasa pemain muda. Rata-rata usia 28 pemain yang dipanggil oleh Kut Cintayong yang rencananya, kumpul tanggal 17 Maret di Jakarta, rata-rata usianya 23,93 tahun. Aku tidak ada menyindir pada akhirnya Stefano Lilivali tidak dipanggil karena usia yang sudah tua, tapi ini masih ada saja di media sosial. Fano Lilivali yang bermain sangat-sangat mempesona bersama Borneo di Liga Indonesia dan posisi Borneo pun berada di pucuk kelas semen, ya itu harusnya menjadi perhatian. Tapi kan tetap keadaannya Fano Lilivali tidak dipanggil oleh Kut Cintayong. Nah, dalam garis besarnya, kita berikan kepercayaan kepada Kut Cintayong, apalagi pemain yang dipanggil ini, teman-teman, ada pemain-pemain yang sudah diharapkan lama bisa diperkuat, bukan bisa diperkuat, bisa memperkuat timnas Indonesia. Ya, jadi artinya Indonesia yang kemungkinan akan all out. Harus hati-hati juga, jangan sampai kena yang namanya counter attack. Karena para Vietnam pun punya kecepatan di lini depan mereka. Walaupun secara materi pemain, sebetulnya kita lebih unggul. Karena kita punya sekarang, teman-teman, kalau saya lihat dari list pemain-pemain yang dipanggil oleh Cintayong, ada 10 pemain diaspora Indonesia dan 1 pemain yang denaturalisasi, yakni makhluk kan. Makhluk kan bukan pemain keturunan Indonesia, kan? Dia sudah lama bermain di Indonesia, kemudian denaturalisasi. Jadi kekuatan kita luar biasa. Belum lagi banyak pemain-pemain dari kompetisi domestik yang memang merupakan pemain-pemain yang selama ini bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia. So, we have a good team. And we have a young team. Kita punya team yang muda, penuh kecepatan, penuh determinasi, selalu bermain agresif, tapi juga harus mengandalkan visi-visi permainan. Karena Vietnam kemungkinan akan bermain yang namanya compact football, main rapat dan padat. Mereka tentu tidak akan memberikan ruang bagi para pemain timnas Indonesia. Nah, disinilah kita lihat nanti bahwa Shin Taeyong akan lebih banyak mengandalkan pemain-pemain ofensif. Saya yakin. Ya, apalagi bermain di tanah air dan Indonesia harus meraih kemenangan. Karena Indonesia belum menang di fase grup ini. Supaya kita jangan asal begini, di depan Shin Taeyong itu iya-iya-iya seolah-olah oke lah dia negerinya, Korea Selatan, lebih duluan bang, di pihak dunia. Tapi kita kan nggak boleh jadi bangsa yang bodo-bodo amat gitu loh. Yang kayak kalah dari Korea sama apa, kemarin Korea sama, eh sorry, Irak dengan Filipina, alasannya kan alasan yang menurut saya sih, kita orang awam udah paham bang, lelah, jet lag, lapangan gitu. Main di Manila, di Filipina, Rizal Memorial Stadium, lapangan sintetis kayak begitu, kita kan nggak tahu gitu. Betul. Jadi ngapain ngomong yang kayak begitu gitu? Ya nggak perlu lagi, karena udah tahu kok sejak awal, bakal begitu yang kita dapin lapangannya. Kan kita tahu profil lapangan, kita akan main di mana kan ada tuh. Iya. Jauh-jauh hari kan semua negara pasti mengusulkan. Iya. Stadion mana dipakai. Semua yang lawan-lawan, yang tim nasi-nas itu ya harus tahu dong, oh ini kondisinya. Ya sudah. Maka harusnya latihannya di daerah yang lapangan yang seperti itu juga. Iya gitu. Mau nggak mau kan gitu. Ngapain dia menyampaikan itu gitu. Dengan sekali berdia, dengan reward yang juga tinggi, ngapain Anda ngomong yang orang awam pun tahu. Oke. Itu loh bang, problem-problemnya. PSSI mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR Ripuan Maharani yang telah menandatangani dokumen naturalisasi atas nama Ragnar Orat Mangun, Tom Haye, dan Maarten Paes. Sebelumnya Komisi X dan 3 juga telah menyetujui permohonan pewarga negaraan ketiga pemain tersebut. Pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024, PSSI juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi X dan 3 DPR yang selama ini selalu membantu PSSI terkait program naturalisasi. Terima kasih juga kepada Ketua DPR, Puan Maharani yang telah menandatangani permohonan pewarga negaraan ini, kata sekjen PSSI Yunus Nusi dikutip dari laman resmi PSSI. Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024, PSSI selanjutnya akan melanjutkan proses naturalisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemungkinan besar Tom dan Ragnar belum bisa melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada laga melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 21 Maret mendatang. Pasalnya, keduanya belum disumpah WNI sebagai ditambah dengan mengurus perpindahan federasi yang juga membutuhkan waktu. Sementara itu, pendaftaran pemain untuk laga Indonesia vs Vietnam akan ditutup pada Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Malam ini, situasi keduanya berbeda dengan Nathan Chua On. Sebelumnya, Nathan telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah pengambilan sumpah yang dilakukan secara gerilya pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024, malam WIB. Proses selanjutnya yang harus dilalui Nathan Chua On adalah perpindahan federasi. Jika semua itu rampung, Nathan Chua On akan didaftarkan untuk laga timnas Indonesia vs timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Berita selanjutnya, menghadap Erik Thohir, Sin Taeyong laporkan hasil dari keliling Eropa. Pelatih timnas Indonesia Sin Taeyong membeberkan hasil kunjungannya ke Eropa kepada Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Seperti diketahui, Sin Taeyong belum lama ini bertolak ke Eropa untuk mengunjungi para pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Pelatih asal Korea Selatan itu mengunjungi Belanda dan juga Belgia. Ia bertemu dengan pemain timnas Indonesia seperti Ivar Jenner, Rafael Struik, Marcelino Ferdinand, Sandy Wals, hingga Sain Patiname. Tak hanya pemain tersebut, Sin juga mengunjungi beberapa pemain yang tengah diproses naturalisasinya seperti Ragnar Oratmangun hingga Tom Haye. Selain mereka, juru taktik skuad Garuda ini juga menemui beberapa pemain keturunan Indonesia seperti Kelvin Verdong hingga Jens Raffens. Setelah bertemu beberapa pemain di Eropa, pelatih berusia 53 tahun tersebut pun menghadap Erik Thohir. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut melaporkan perkembangan pemain timnas Indonesia yang berada di Eropa. Sin mengaku bahwa kondisi para pemain dalam kondisi bagus, baik secara fisik maupun psikis. Tadi saya laporkan perkembangan terakhir setiap pemain, ujar Sin Taeyong sebagaimana keterangan yang diterima bolasport.com Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024. Secara keseluruhan kondisi pemain bagus, ucapnya. Sin Taeyong mengatakan bahwa para pemain ini dalam terbaik. Dengan memastikan kondisi para pemain ini tentu saja menjadi kabar baik buat timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda memang dijadwalkan akan menghadapi Vietnam dalam dua lag. Untuk lag pertama Jordi Amat dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, tanggal 21 Maret tahun 2024. Sementara itu, lag kedua akan berlangsung di Stadion National Maidin, Hanoi, tanggal 26 Maret tahun 2024. Untuk menghadapi ini, Sin Taeyong pun mempersiapkan tim dengan maksimal. Oleh karena itu, ia bahkan melihat kondisi para pemainnya yang berada di Eropa, untuk melihat langsung kondisi mereka. Melihat kondisi para pemain, Sin bahkan optimistis timnas Indonesia bakal bisa tampil maksimal melawan Vietnam nantinya. Sin mengungkapkan ke Erik Thohir bahwa selama berada di Eropa, ia berbicara banyak hal dan makan bersama dengan para pemain. Beberapa pemain yang saya temui di Eropa juga dalam kondisi terbaik, jelas Sin Taeyong. Saya sempat bertemu dan makan malam bersama, sekaligus membangun motivasi, katanya. Kami akan menjaga kondisi ini hingga laga penting, tanggal 21 Maret di Jakarta dan juga di Vietnam. Untuk itu, pada kesempatan ini Sin Taeyong pun berterima kasih kepada Erik Thohir sebagai orang nomor satu di PSSI. Serta tak lupa kepada pemerintah Indonesia yang selalu mendukungnya untuk bisa mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Apalagi dengan kehadiran para pemain keturunan Indonesia yang bisa memperkuat skuad Garuda. Saya akan maksimalkan kekuatan tim yang ada, tutur Sin. Saya berterima kasih atas usaha dari Ketua Umum PSSI dan pemerintah Indonesia yang menambah pemain-pemain berdarah Indonesia untuk menjadi bagian dari timnas, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!